Tentukan arah tujuannya itu mau apa? Apakah mau breeding, atau mau fattening atau penghubungan, atau mau ke milking atau perah? Karena kalau kita berternak itu sudah punya tujuan. Karena ternak sendiri itu punya spesifikasi. Ini ternak itu khusus buat pedaging. Ini ternak untuk bagus buat breeding. Ini ternak khusus buat perah. Itu ada sendiri. Kalau kita tidak punya tujuannya apa, ya ternak kita asal-asalangan gitu. Pengennya ternak perah, tapi belinya ternak pedagingan gitu. Jadi itu Tuhan salah. Tidak maksimal nantinya. Yang kedua adalah sediakan hijauan. Hijauan ini sangat penting kalau kita melihara ternak. Baik itu domba, kambing, ataupun ternak dominansia lain. Jangan sampai pakan utama ini kita beli. Kita pakan ini harus free atau gratis. Yang ketiga, niat kan lurus. Kalau ternak itu benar nggak kita cinta sama ternak? Benar nggak kita itu suka sama ternaknya? Kalau misalnya gini, saya sukanya kambing. Jangan coba-coba melihara domba. Saya sukanya domba. Jangan coba-coba melihara kambing. Karena dari kesukaan sendiri, ini akan mempengaruhi kita berternak. Yang paling penting ini, ternak itu jangan sampai kita hidung-hidung sama ternak. Jadi kalau kita berternak itu bukan karena uang, tapi karena kita cinta. Sangat berbeda ketika kita berternak atau melihat ternak itu karena mensetnya dalam money. Uang atau penghasil. Tapi kalau kita berternak karena cinta, ternak itu selalu akan sehat. Berbeda kalau kita berternak itu karena hitung-hitungan duit. Ya nanti akan penjatahan ini, akhirnya ternaknya juga tidak produktif. Karena apa? Karena kita telah hitung-hitungan sama ternak. Ternak itu benar-benar apa yang hati kita rasakan itu akan tersampaikan. Kata-kata hatinya seseorang peternak yang melihara di lapang itu sangat menyinggung langsung sama ternak sendiri. Jadi ternak itu punya perasaan yang harus dijaga. Tidak kita asal-asalan dia tidak mau makan di apa-apa itu tidak. Kita harus sepenuh hati. Dia maunya apa, ya kita kasih. Kalau kita bisa memberikan apa yang terbaik buat ternak, Ternak akan memberikan yang terbaik buat kita. Pertanak itu dari hati, bukan dari money. Ceritanya kalau kita ngomongin usaha peternakan, ya kita mulai itu dari waktu kuliah. Karena kebetulan ayah saya juga petani dan peternak di rumah. Jadi sambil mengisi waktu kuliah, organisasi kita juga punya usaha di peternakan di rumah. Kalau di rumah sendiri, dulu waktu kita mulai itu sapi sama domba. Lomba kemudian karena hal realita ya habis lulus, akhirnya saya itu kerja. Kerja di Bogos selama 10 tahun. Karena pertimbangan akhirnya saya resen, Mas Ahmad juga resen gitu waktu itu. Jadi sama-sama waktu itu kita udah kerja. Usaha dulu karena tuntutan realita, kerja. Terus ada panggilan lagi nih dari temen, ada investor masuk. Gimana-gimana? Yaudah lah, kita mimpi-mimpi dulu yang pengen usaha. Kita lanjutkan gitu. Jadi akhir sampai sekarang kita mulai bangun Mende Adikara. Kalau di sini itu ada dua jenis ya domba sama kambing. Kalau kambing itu kita di sini ada punya Jawa Radu, PE, Alpin, Saperah gitu. Kalau yang domba kita ada merino, texel, ekor tipis, sama garut piangan. Kalau awalnya kita emang waktu kuasa ngecek ngejar hidup aja ya. Jadi waktu pertama kita fokusnya ke pengembukan. Setelah pengembukan selesai, terkena keluar. Kita isi lagi buat bleeding waktu itu. Sambil berjalan ternyata kita lihat potensi perah susu kambing. Akhirnya sambil bleeding ya kita akhirnya mencoba untuk meranah ke perah. Makanya kita mulai pengadaan Alpin dan Saperah. Karena kita sendiri, Alpin sama Saperah itu untuk produk susunya itu tinggi gitu. Dibandingkan Jawa Radu sama PE. Jadi untuk saat ini kita fokus ke untuk domba bleeding. Sedangkan untuk kambingnya itu perah. Untuk kapasnya sendiri kita ada sekitar 98 ekor. Dengan populasi untuk domba sendiri itu 48, sedangkan kambing itu 50 ekor. Dan ini jika lagi masuk proses seleksi, artinya kita mengeluarin beberapa ekor kambing. Kita mau ganti ke Saperah gitu kan. Karena memang kita mau fokus ke operasi. Kalau mau peternak, yang paling penting adalah hijauan. Karena kita tahu sendiri, peternakan kita produktivitas. Entah itu produktivitas susu sampai waktu daging kalau pengemukan. Nah, produktivitas ini akan ditompang dari pakan, manajemen pakan. Makanya kalau kita pakan hijaunya belum siap, ini mati-mati-mati. Kalau hijaunya belum siap, ya nanti mau bagaimana kita akan untungan gitu. Apalagi hijaunya beli-beli terus. Makanya sekarang kita itu sudah punya sekitar 250 upin di daerah pedes sana. Terus di depan ada 50 upin, terus di belakang ada 100 upin. Jadi sekitar 400 upin kehijauan. Untuk menampung 100 ekor, 98 ekor ini. Itu juga masih kurang gitu kan. Makanya kita ada proses, ada pakan fermentasi, ada pakan kangkung kering, ada pakan konsentrat buat tambahan gitu. Jadi untuk para peternak itu yang paling penting adalah bukan kita model tenak dulu, tapi hijauan dulu disiapkan. Kalau kita modelnya ngarit di rumput liar, itu pasti kalau itu banyak 20 ekor pasti kewalahan. Kalau hijauan sendiri kita itu pakai ada 3 jenis, ada odot, pacong, sama zanzibar. Kalau prefer kita sekarang itu lebih fokus ke pacong. Karena kita lihat sendiri, satu rumpun odot, pacong, sama zanzibar lebih banyak ke pacong. Jadi ibarat kata mungkin 1 meter persegi pacong bisa dapat berapa sekian kilo, kalau odot lebih rendah gitu. Karena kita tahu sendiri pacong itu tumbuhannya lebih tinggi. Tapi itu sekarang kita kan lebih untuk odot-dodot kita cabutin, kita ganti ke pacong gitu. Apakah bagus? Ya sebenarnya apakah bagus atau mau? Sebenarnya itu tergantung dari gimana kita membiasakan. Karena kita tahu ya, kalau domba itu lebih prefer pada rumput-rumputan. Sedangkan kalau kambing itu lebih kerambanan. Atau yang ranting daun mengangkan dan sebagainya. Tapi kenapa di sini kita nggak pakai ranting-ranting itu? Ya karena pembiasaan. Yang pembiasaan itu butuh waktu. Jadi ada tanaman-tanaman hijauan itu punya zat antinutrisi namanya. Kalau zat antinutrisi itu dimakan sama ternak yang belum terbiasa, itu biasa menyebabkan mendem. Kayak mohonnya ketela atau tanaman-tanaman yang mungkin di orang peternak itu mengatakan, Wah jangan pakai ini, nanti muru mendem. Itu karena pakanan itu, hijauan itu punya zat antinutrisi. Nah, untuk biar tetap bisa kemakan gimana, caranya itu dilayukan. Misalnya, ngarit sekarang atau ngambil rumput sekarang atau merabasi rame itu sekarang, kasihnya itu buat besok atau besoknya lagi. Biar nanti zat itu hilang. Karena zat itu hilang ketika ada proses pemanasan, proses pelayuan itu akan hilang sendiri. Nanti jadi aman. Jadi jangan takut lagi buat ngasih pakan kambing ternak itu sama daun-daun singkong. Itu nggak muru, nggak mematikan. Itu mematikan karena zat antinutrisinya. Nah, pertanyaan ini, kok kenapa ada kambing saya dikasih kayak gitu langsung? Kok nggak kenapa-napa? Itu kayak manusia sebenarnya. Manusia punya alergi masing-masing. Nah, tapi karena ternak itu nggak bisa ngomong, saya alergi ini lho, saya nggak kuat ini lho. Ya, akhirnya mau nggak mau kita harus menyerampakan hal yang semua itu sama. Jadi ya, cara amannya ya jangan sampai itu masuk ke ternak. Dengan cara dilayukan. Walaupun ada yang bisa langsung dikasihkan, tapi kan ternak nggak semuanya gitu. Cara amannya yaudah dilayukan, nanti dikasihkan semuanya gitu. Untuk pakan kita, disini ada empat jenis ya. Pertama itu konsentrat, atau kita sebut pakan penguat. Yang kedua kita pakan hijau dan segar. Yang ketiga pakan kering atau lain. Yang kita sebut kangkung kering, kita pakai kangkung kering. Yang ketiga itu silase atau fermentasi. Nah, pertama itu kalau pagi hari, kita itu biasanya pakai kering. Jadi untuk konsentrat dan kangkung kering. Jadi kita pagi hari, pakan, kita taruh konsentrat dan kangkung ini dicampur, nanti dikasihkan, nanti kita kasih air minum. Dan nggak serap lah kalau sebatas kalam. Dan nanti kalau sore hari itu kita pakai hijauan. Hijauan paling utama. Nah, nanti kalau misalnya kita keadaannya mendung, ataupun rumput habis, kita pakai yang namanya fermentasi. Jadi fermentasi disini bukan pakai yang pokok. Karena mungkin pernah ada mitos, kalau kita pakai pakan fermentasi itu teraknya mandul. Sebenarnya bener apa nggak sih? Sebenarnya gini, fermentasi itu sebenarnya bukan menyebabkan mandul atau nggak mandul. Karena pakan fermentasi, itu kan kita tahu hijauannya kan hilang ya, warna hijauannya. Warna hijau pada daun itu kan yang klorofil. Klorofil itu sebenarnya adalah provitamin A. Provitamin A ini berfungsi sebagai membantu proses kebuntingan. Jadi makanya kita fokusnya adalah hijauan segar itu ya untuk membantu proses kebuntingan. Karena kita fokusnya ke breeding dan milking. Yang mana itu kita harus bunting, akhirnya kita hijauan segar itu paling penting. Sedangkan silase fermentasi itu buat tambahan rumputnya kurang, kita tambah fermentasi atau silase gitu. Jadi bukan sebagai pakan utama silase fermentasi. Ya, kalau kita tahu sendiri ya, apa namanya, memang lebih simple. Pakan lebih awet dan nggak perlu ngarit lama. Tapi untuk dampaknya itu, untuk kebuntingan itu kurang baik. Untuk pembuatan fermentasi, salah satunya, kita lihat konsep dasarnya ya. Fermentasi atau silase sebenarnya adalah pengawetan pakan. Pengawetan pakan adalah gimana pakan ini nggak berjamun, nggak busul lainnya gitu. Yang paling penting itu adalah kita punya wadah yang tertutup rapat sebagai N-Airob. Yang kedua, kita bisa punya EM4 atau molasses. Sebenarnya nggak wajib sih, yang paling penting adalah wadahnya. Jadi kalau kita punya hijauan, kita chopper, cacah, kita langsung masukkan ke drum, tapat-tap rapat, itu nanti kita udah aman, itu namanya silase. Jadi pengawatan tanpa bahan yang lain. Kalau nanti kita mau tambah EM4 sama frame EM4 dan molasses itu bisa. Jadi dicacah, chopper, nanti kita EM4, satu tutup botol, ditambah molasses mungkin satu ini, satu tangan ya, nanti diaduk sama air, nanti dicacah, cepetin ke rumputnya, masukkan ketong, ditutup rapat, itu nanti jadi fermentasi. Ada beberapa pertanakan lain itu ditambah dengan pekatul, ada tambah dengan polar, sebagainya itu hanya tambahan. Sebenarnya pokok dari tujuan fermentasi silase adalah pengawetan pakan. Jadi bagaimana pakan hijau ini bisa bertahan satu tahun, dua tahun. Jadi dengan cara itu, dicacah, tutup anaerob. Selama tertutup rapat, itu insya Allah akan awet. Kalau penambahan EM4 sama molasses tadi ya, itu sebagai tambahan. Tambahan dalam artinya, karena kita tahu, EM4 kan itu kan bakteri ya. Bakteri, penambahan bakteri pada hijauan, ini akan menghasilkan asam. Asam ini akan membunuh bakteri pantaukin sehingga pakan lebih awet. Jadi, tujuan EM4 lebih cepat fermentasinya. Jadi nanti kalau misalnya silase itu, baunya tidak se-asam dari fermentasi. Penyimpanan itu bisa satu tahun, dua tahun, asal tertutup rapat. Asal tertutup rapat, kalau kita memakainya berapa minimal? Sebenarnya kalau kita gunakan selesai proses silasenya itu dua minggu. Setelah dibikin tertutup rapat, dua minggu, itu kan akan berwarna kuning dan agak kayak buta, kayak gitu. Itu nanti diangin-anginkan, nanti dikasihkan ke ternak. Jadi itu nanti kan dipakainya, asal nanti bisa nggak sih pakenya secara teratur. Misalnya satu tong itu cuma dipakai setengah-setengah, itu bisa. Asal nanti setelah pemakaian, itu ditutup lagi secara rapat. Jadi nanti misalnya satu tong gede nih, sehari mungkin cuma seperempat. Ya ambil seperempat nanti ditutup rapat, nanti besok dipakainya nggak masalah, nggak bakal busuk. Asal tertutupannya rapat. Makanya lebih aman kalau bikin pakan fermentasi atau silase pakai geram. Kalau pakai kresek atau kalau plastik itu, nanti kan ada bocor. Kenapa? Tadi saya juga punya susu. Susu itu kan buat mempercepat bakteri. Jadi ya tadi sama fermentasi juga ada empat buat tambahan bakterisnya gitu. Jadi limbah eksplit susu kita, kita ambil. Nah sebagian kita manfaatkan di domba kambing. Nah, apakah manfaat susu ini sendiri ya? Kalau kita tahu bahwa susu kan mudah terkontaminasi bakteri. Kan gitu paling utama. Nah sedangkan di ruminansia, kita ngomong di domba sama kambing, itu pencernaan rumennya itu membutuhkan bangguan bakteri. Bakteri di dalam rumen. Nah kalau kita tambahin susu, harapannya bakteri dalam rumen itu bisa berkembang lebih banyak sehingga pencernaan lebih banyak. Kalau kita sadar ya, beda sama kumbas atau ayam. Jadi kenapa ruminansia itu bisa mampu makan hijauan? Karena hijauannya bukan dimakan sama kambing. Hijauan ini akan dicerna oleh bakteri dulu. Nanti kunyah-kunyah, nanti bakteri akan makan hijauan-hijauannya ke sumber-sumber pakannya. Nanti bakteri itu akan menghasilkan beberapa jenis. Pertama ada VFA, ada NH3, ada sama gas-gas kayak CH4, metan, dan sebagainya. Nah, VFA sama CH3 diserap sama tubuh. NH3 ini akan diserap sama tubuh ternak gitu. Jadi, karena peranan bakteri ini sangat penting dalam proses pencernaan kambing dan domba, akhirnya kita tambahkan susu biar bakteri lebih banyak, lebih berkembang, lebih banyak, akhirnya mampu mencerna lebih banyak lagi. Untuk yang bagus sebenarnya kita itu lebih ke ini. Karena kan kita modelnya memaksimalkan dana ya. Jadi, kita beli indukan itu indukan yang biasa. Kalau yang bagus ya, beli indukan yang bagus, penjatannya bagus. Tapi, karena kita untuk memaksimalkan uang, artinya kita lebih fokus ke kuantitas. Nah, dengan cara apa? Kita menggunakan indukan-indukan yang biasa-biasa saja, tapi kita menggunakan penjatannya yang bagus. Misalnya, texel atau merino. Kalau domba, kalau yang kambing kita pakai alpin ataupun PE. Kenapa? Karena nanti keturunannya itu, kalau pejantan itu bisa menurunkan lebih banyak genetiknya. Secara keserakasan itu. Banyak bisa kita lihat, disana itu ada cempe-cempe, hidunya mungkin kecil, tapi anaknya gede-gede. Kenapa? Karena anak gede itu nurunin dari bapaknya. Karena bapaknya kan texel. Mungkin ya karena domba-domba ekor tipis kan kecil, tapi anaknya gede ya karena nurunin bapaknya. Makanya kalau kita mau nurunin yang bagus, lebih kefokus ke pejantannya yang bagus sekalian. Nanti kalau pengen bagus lebih bagus lagi, hidupnya bagus. Tapi kalau uangnya terbatas, ya hidupan biasa nggak apa-apa. Untuk siap produktif, sekitar satu tahun. Untuk pejantan dan sekitar, untuk hidupan sendiri itu sama. Sekitar 12 bulan atau satu tahun juga. Itu lebih aman. Kalau misalnya kurang dari itu sebenarnya bisa. Cuma nanti akan ada banyak faktor. Misalnya prematur, keguguran itu akan lebih kawan untuk indukan. Jadi lebih baik itu satu tahun ke atas kalau indukan. Kalau untuk kandang yang bagus itu pertama adalah adanya sirkulasi udara. Jangan sampai kandang itu pengap. Karena kita tahu ya, namanya tenang mengeluarkan kotoran. Kotoran ini kan mengandung amonia. Kalau dia kondisinya tertutup, dia akan membuat, apa namanya, ngedap, akhirnya jadi penyakit pneumonia. Nanti itu paru-parunya rusak, atau biasanya itu bosok lah bahasanya. Pertama itu sirkulasi udara. Yang kedua adalah pencahayaan. Karena kita tahu, manusia juga butuh cahaya vitamin matahari. Sama juga, karena juga punya. Makanya kita itu setiap kandang, ada namanya atap yang selang-seling. Ada yang asbest, ada yang asbest yang putih. Yang transparan. Itu ya buat apa? Buat agar cahaya mata itu masuk ke kandang. Yang ketiga, mungkin ini bingung ya, biasanya apakah panggung atau enggak. Kalau saran saya itu, lebih baik panggung. Kalau kita mau dinyalain perakan atau lantai, itu akan banyak resiko. Kayak misalnya dudik, skabies, dan sebagainya. Karena kan kotoran langsung menempel ke ternasih ya, kalau tidur. Jadi lebih baiknya gitu. Yang paling urgent adalah, sirkulasi udara, dan cahaya matahari. Yang paling kita sering temui itu, yang di kambing justru. Kalau domba sih, Alhamdulillah aman ya. Karena domba ya, terlihat paling gampang. Kalau kita mau melihat, paling gampang itu domba. Kalau kambing itu banyak tantangan. Pertama, kambing datang. Kambing datang itu, masa adaptasinya itu lama banget. Misalnya gini, kita beli ke pasar. Ini yang paling resiko. Beli ke pasar, dengan model pakan yang kita enggak tahu seperti apa sebelumnya. Apakah dia biasanya makan ramban, apakah pakai rumput lapang, atau pakai rumput peliharaan, kayak odot pakcon dan sebagainya. Ketika dia masuk ke kandang kita, itu, dia bahkan bisa enggak mau, atau puasa. Sampai dia benar-benar, nahan makan, karena dia enggak biasa makan itu. Makanya kalau kambing itu, kita harus sesuaikan pakannya apa, kita cari tahu dulu tuh. Dikasih coba ramban, mau enggak. Kasih rumput, mau enggak. Karena, kalau membiasakan kambing itu, harus ada pakan sebelumnya. Jadi pakan sebelumnya apa, nanti kita tambahkan pakan yang ada di kandang kita, dicampur. Kalau beda sama domba, kalau domba itu, kita puasain sehari, besok dia bisa makan. Karena mungkin sifat rapusnya domba ya, sifat rapusnya domba dia, dia bisa makan. Tapi kalau kambing, dia benar-benar enggak mau makan, bisa. Sampai kita pernah kejadian itu, dia jatuh, enggak bisa berdiri, kita enggak makan ya, tegari enggak makan, artinya kita suapin. Suapin ya, pakai daun dimasuk-masukin, sebagainya. Pokoknya effort, biar itu tetap makan. Kalau penyakit, yang paling sering itu, pertama, gudik ya, kalau kambing. Itu bisa jadi karena bawaan dari farm sebelumnya, bisa juga dari kandang tergantung, kita analisis gimana. Kalau kita gudik, itu biasanya kita pakai obat, suntik injeks, pakai vermetin, itu kita tiga atau semingguan, itu insya Allah sudah beres. Terus itu gudik, yang kedua itu diare. Diare itu ketika terjadi pada cempe biasanya. Karena kita bidding ya, cempe. Atau lagi, kita cempenya itu yang kambing, dipisah, disapi, kita jautin, itu kadang-kadang susunya enggak cocok, dan sebagainya. Kita kalau diare, ya kita pakai obat, biasanya kita pakai diabat, atau obat yang cair. Kalau cempe, kita pakai cair obat, diare yang cair, diopatik ada. Kalau pagi itu, pertama, jelas kita ada namanya, bersihin sisa pakan, tapi kalau kita, sisa pakan, sore kan hijau nih, kadang masih sisa. Kalau sisa kita campur sama yang pakan kering, nanti juga sore pasti habis. Jadi, pertama ngasih pakan, yang kedua bersih-bersih kandang, kemudian yang ketiga itu, nyusuin cempe. Karena kita ada cempenya di sisi habis ya. Nyusuin cempe, yang keempat itu merah. Nanti setelah itu kita ngarit. Jadi ngaritnya itu enggak banyak ya, karena kita pakannya itu, setengah terkoper sama pakan kering, controlling kandang ya, dari mulai mungkin lihat ada yang mau kawin atau enggak, mungkin cek kesehatan, potong kuku, bersih-bersih, mandi internat. Nanti kalau udah selesai, berarti nanti sorenya itu, ngasih pakan hijauan. Nyoper, ngasih pakan hijauan, selesai. Nanti kita mulai malam lagi buat merah. Sudu. Merah sama nyusuin. Jadi kalau nyusuin sampaikan, kita ada tiga, pagi, siang, sama malam. Untuk produk sedih kita, ada layanan Akikah, sama kurban nanti. Kurban. Yang selanjutnya itu untuk susu milking. Biasanya kita udah ada member. Jadi kita kan kalau susu itu, kita pasarin perlitunya 30, kalau nanti member atau reseller, kita harganya bisa kurang dari itu. Hampir 20% kurangnya. 20% buat member. Dan nanti selanjutnya ada produk kotoran. Kita juga udah bersama dengan petani. Petani ada di daerah Purbalingga, dan di daerah Purwokerto, udah siap nampung gitu. Dengan harga yang sudah kita dilipis pakati gitu. Ada ternak, susu, sama pupuk. Pupuk gitu yang kotorannya. Kalau harga kambing di sini, kalau domba, itu kan kita timbangan. Kita timbangan tergantung dari ternaknya ya. Kita itu kalau betina, dari 50 sampai 60 ribu. Tergantung jenisnya. Kemudian kalau cempe itu kita jogrok. Kita nggak mungkin pakai timbang lo cempe. Kalau kambing, kita juga pakai jogrok. Kalau kambing, kalau daerah-daerah itu kisaran 1 jutaan sampai 2 jutaan. Kalau yang udah latasi, ya 1.500.000 sampai 2 jutaan ke atas. Tergantung dari postur jenis. Posturnya, besar kecilnya ternak gitu. Kalau susu tadi, kita punya 3 kemasan. Yang 30 ribu itu 1 liter. Terus yang 200 mili itu 7.500. Yang 250 itu pakai potol. Tapi pakai potol itu 12 ribu. Itu harga normal. Nanti untuk harga reseller atau member, kita ada potongan 20%. Kebetulan karena untuk peras sendiri kita baru masuk itu sekitar 2 bulannya. Dan kita untuk ternak yang baru lahiran itu cuma baru 2 ekor. Jadi untuk sehari per hari ini itu sehari itu 2 liter. Karena 1 ekor 1 liter. Itu terjadi di Jawa Randu dan Sapera. Jawa Randu kita 1 liter, Sapera itu 1 liter lebih. Jadi 2 liter sekian lah. Kalau kambing di depurah itu kan kambing akan keluar susunya ketika melahirkan. Jadi untuk menghasilkan susu, kambing ini harus bunting dan melahirkan. Makanya sama tingkatan yang kita breeding ya sambil ambil susunya. Kambingnya melahirkan, nanti anaknya siapa sapi kita peras perah susunya. Untuk mampu beberapa harinya sebenarnya tergantung manajemen kita ya. Ya bisa 3-4 bulan itu untuk jawalan untuk tenak biasa, kambing biasa. Kemudian untuk Sapera itu bisa nyampe 7 bulan, sampai 1 tahun bisa. Asal kita manajemen pakannya bisa ya. Dan kita nggak kawinkan. Soalnya kalau kita kawinkan, itu nanti akan ngeringin sendiri. Kalau Sapera itu kalau kita kawinkan, nanti itu mungkin umur 5 bulan kita kawinkan, nanti sebulan ke 2 bulan itu akan turun produksinya dan kering. Karena kering itu buat persiapan kelahiran selanjutnya sih. Jadi kalau Sapera itu selama nggak dikawinkan, itu bisa 1 tahun bisa produksi susu. Cuman mungkin nanti ada kurva, mungkin naik nih susunya. Nanti bulan-bulan tertentu itu akan turun, 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 tapi masih bisa diperah. Jadi produksinya turun. Nah kalau misalnya peternak itu dirasa, ini udah nggak maksimal nih, kawinkan saja gitu kan. Ya kawinkan nanti dia akan turun drastis, ngeringin, nanti dia berbending lagi, nanti lahir. Kalau domba kambing itu, kita kan siklusnya per 8 bulan. Karena buntingnya 5 bulan, sapinya itu 3 bulan. Jadi kan per 8 bulan. Jadi dalam 2 tahun itu harusnya itu 3 kali beranak. Kalau domba, karena kalau kambing, ya selama proses dia masih menghasilkan susunya, masih produktif, kita nggak kawinkan kanan gitu. Jadi bisa lebih panjang, lebih lama kalau kambing. Kalau domba itu, setiap 2 tahun 3 kali beranak. Kalau prospek ya, masih sangat luas ya prospeknya. Pertama, kebutuhan manusia untuk kadagi. Ini kan masih banyak dibutuhkan. Artinya, bisnis domba kambing ini, nggak akan ada matinya. Jadi, peternakan itu nggak akan ketinggalan zaman. Misalnya, kapanpun. Yang kedua, produk sampingnya, ternakan pokok organik. Jadi ya, selama ada petani, maka produk samping kita masih akan dibutuhkan. Makanya kita, bahkan ini masih kekurangan nih. Masih kekurangan. Ada pesanan 100 karung, kita masih baru sekitar 40-50 yang kita tersedia. Masih banyak, apa namanya ya, peluang lah. Kalau misalnya kita lihat di peternakan, dari ternaknya sendiri, dari produk sampingnya sendiri. Kalau kita hitungan ya, margin sendiri, satu ekor itu, kita akan lah 150 per bulan. 150 ini kan, tanpa pakan nih, sebenarnya ya. Belum masih kotor, masih kotor. Nah, kalau kita ngomong lah, biaya lain-lainnya itu 100 ribu, kita masih ada nyimpan 50 ribu. 50 ribu di peternaknya, belum lagi dari kotorannya. Kan gitu. Makanya, kalau peternak itu, ya kalau peternak itu, jangan nanggung sih ya, jangan nanggung benar. Minimal satu orang itu 40 ekor. Itu bisa buat nyamuk hidupan. Katakanlah ya, margin bersih, per ekornya 50, berarti satu bulan 40 ekor, berarti 2 juta. 2 juta dari ternaknya, di kotorannya. Satu bulan itu berapa, menghasilkan berapa karung, dikalikan lagi, kan bisa lebih dari, malah gaji UMR sini gitu kan. Lebih tinggi gaji UMR. Kalau perencanaan sendiri, kalau kita kan di sini ada 2 jenis, domba sama kambing, kalau domba kita memang fokus ke bidding, kita nanti sebenarnya, kita ada pengadaan ternak dorper gitu kan. Kita mengajuin ke salah satu relasi kita, untuk pengajuan dorper, untuk dianakbiakan dorpernya. Kemudian kalau kambing, kita jelas kita mau ke perah, karena kita lihat, apa namanya, analis usaha untuk perah sendiri, lebih menjanjikan gitu. Selain dapat cempe, kita dapat susunya, kan itu otomatis profit tambahan. Harapannya sih, Menda Adhikara ini, bisa menjadi percontohan ya, percontohan buat peternak-peternak lain, artinya, peternak itu, menguntungkan sih, peternakan, peternak itu bukan cuma, sebagai uang tabungan, peternak itu bukan sebagai sampingan, peternak itu juga bisa jadi seprofesi, bisa menjadi sependapatan utama. Terima kasih.